Kita buka dengan informasi pertama. Saudara Densus 88 anti-teror Polri, meringkus satu orang yang diduga menjual senjata kepada Zakiah, pelaku penyerangan Mabes Polri. Senjata jenis airsoft gun yang digunakan pelaku itu, dibeli dari seorang pria berinisial MK di Aceh. Pria berinisial MK ditangkap Densus 88 Mabes Polri di kawasan Kecamatan Syah Kuala Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada Kamis Malam. Zakiah ini terduga teroris yang menyerang Mabes Polri, diduga membeli senjata jenis airsoft gun itu secara online dari Muklis. Setelah sempat dilakukan pemeriksaan di Mapolda Aceh, Sabtu pagi Muklis diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut di Mabes Polri. Muklis tercatat pernah menjadi narapidana kasus terorisme karena mengikuti pelatihan teroris di Bukit Calin, Kejamatan Jantau Aceh Besar pada tahun 2010 silam. Sebelum kejadian kita terus melakukan mapping, melakukan deteksi dini. Jadi tidak bisa kejadian terus deteksi. Kalau kejadian yang di sana diungkap, kita meningkatkan pengamanannya. Tapi bahwa deteksi terus akan dilakukan secara penting, secara terus menerus. Tidak bisa deteksi dini itu. Sekarang terus nanti berhenti, deteksi lagi gak bisa. Itu bukan satu kegiatan yang berkesenal. Kita semua diperintahkan untuk meningkatkan kuasa padaan, meningkatkan pengamanan di tempat-tempat. Yang menjadi potensi terjadinya kasus-kasus terorisme. Termasuk di markas? Termasuk di Polri. Pasca terjadi penyerangan Mabes Polri dan penangkapan pelaku penjual senjata kepada Zakia, Polda terus meningkatkan pengamanan dari aksi jaringan teror.